hai oke baik kali ini saya akan mempertekankan cara membuat mol yaitu salah satunya adalah moal nasi moal nasi ini terbuat dari peraman daun bambu dengan gumpalan nasi seukuran bola pingpong atau bola tenis pertama yang kita akan lakukan setelah peramanan kurang lebih 4 sampai dengan 7 hari akan terlihat di sini ada gamburnya ya nasi yang dari kita kepal ini ada yang berwarna putih berwarna hijau ada yang berwarna merah angka pertama adalah setelah kita mau pemeraman selama ini yang saya lakukan itu 7 hari pemeraman setelah kita melakukan pemaninan bulatan nasi yang tidak banyak berorganismenya langkah selanjutnya adalah kita siapkan tempat lalu kita masukkan semua kumpulan ini ke dalam tempat terhitungnya ada berapa ini ada 15 kemudian 5 penumpahan ini kita campurkan dengan 15 liter air siang beras atau perbandingannya kemudian 5 penumpahan ini dicampurkan dengan 1 liter air siang beras oke 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 setelah oke setelah dirasakan hancur semua dan komogen lalu kita tambahkan 2 merah gue pergamaan menggunakan dulu sejenis Oke, ini gula merah yang saya belum potong Lalu kita aduk kembali sampai Air akan diubah menjadi warnanya kecepatan ya, karena pengaruh daripada gula Setelah diresakan hancur semua, lalu kita tutup Lalu kita kasih, buatkan kebuangan, jadi kita proses implementasi ini akan menghasilkan gas di dalam Nah, untuk membuangkan itu melalui selang ini Selanjutnya, udara yang dari dalam bisa keluar melalui air yang dari dalam botol, tapi udara yang dari luar tidak bisa masuk Kalau ini disebut proses depan Selamanya, fermentasi ini 12-14 hari Agar masukkan lebih rapat, bagus kita kalau ditelapkan lagi ya Jangan lupa kita memberikan nama supaya tidak tertukar dengan moyang lainnya Serta tanggal pembuatan Selamat menikmati